ini adalah bekas tubuh Adipura yang yang tempoh hari di kawasan Masjid Agung ini bekas-bekasnya dikirim ke sini ini ada tulisan Adipura penghargaan persihan di publik Indonesia untuk peta sedang yang terbersih Tasikmalaya artinya untuk wilayah kotib yang pada saat itu meliputi kecamatan Cihideng Tawang dan Cipedes ini adalah puing-puingnya saya mencoba untuk memegang ini bekas-bekasnya disimpan ini sementara Tugu Adipura yang barunya ada di sebelah sana disimpan pada Yungan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya selamat tinggi saat ini saya sedang berada di Alipah ketentangan Alipah ketentangan yang tidak asing lagi bagi warga kota dan komentar di asing Malaya saat ini saya berada di ketentangan Kalipah yang di sebelahnya itu di tempatnya disimpan pada Yungan yang di tempatnya di belakang kameramen ini ada Tugu Adipura melihat disana ada Tugu Adipura ada Tugu Adipura yang baru Jumat kemarin ya dengan Alipah ya yang baru Jumat kemarin Tugu Adipura ini telah selesai dibangun saya selamat tinggi Adipura adalah salah satu program dari kepentingan lingkungan hidup dan keuntangan berupa penghargaan kepada daerah-daerah yang kebersihannya bagus penataan kota dalam kawasan lingkungannya bagus kawasan lingkungannya bagus penataan sampah dan lain sebagainya nah kota-kota yang penataan kawasan lingkungan yang bersih, indah, rindang, bersih dari sampah dan lain sebagainya itu diberikan penghargaan oleh pemerintah melalui Adipura untuk kota Tasik Malaya atau untuk kota Tasik Malaya dulu pada pada tahun pada sekitar tahun 93 sampai 96 bupatinya saat itu Bapak Haji Adang Rusman SA berturut-turut di wilayah otik yaitu samatan Cideng, Tawang dan Cipedes itu mendapatkan piala Adipura yang saat itu wali kota administrasi topiknya yaitu dijabat oleh Bapak Edi secara waktu itu pada zaman ataupun pada masa Haji Adang Rusman sebagai Bupati Kabupaten Tasik Malaya untuk mengenang diperolehnya Piala Adipura selama 93 sampai 96 maka dibangun tubuh Adipura yang ada di seberang atau di dekat Masjid Agung Kota Tasik Malaya yang sekarang di dekat Taman Kota namun atas berbagai pertimbangan menurut informasi yang saya terima dari berbagai sumber namun menurut wali kota Tasik Malaya Haji Budi Budiman sudah selayaknya Tuku Adipura yang ada di kawasan Masjid Agung itu dipindahkan ke Simpang Pada Yungan sebab memang wilayah di depan Masjid Agung sudah begitu padat oleh kendaraan pemacetan dan dari segi esetika menurutnya itu kurang begitu tinggal sehingga pada akhirnya beberapa ataupun beberapa minggu yang lalu sebulan yang lalu tubuh ini dibangun dipindahkan ke wilayah Simpang Pada Yungan dan jadilah tubuh seperti yang tadi yang biasa lihat di belakang ini bagi kami sebagai warna menurut Masjid Malaya terlepas dari pro kontra tentang Tuku Adipura ini sebetulnya karena Tuku Adipura merupakan simbol pencapaian raihan kebersihan ataupun pencapaian raihan sebuah daerah yang bersih yang bersih dari segala macam kotoran sampah kemudian merataan kawasan hiruman yang paling penting bagi kami adalah bagaimana kepala daerah serta sekedar masyarakat bisa mencapai atau meraih Adipura kembali mungkin tidak terlalu penting penting sih pemindahan tubuh dari kawasan yang notabene katanya macet dan kurang estesis ke kawasan yang agak luas kesimpangan Pada Yungan tapi yang lebih penting dari itu bagaimana masyarakat Kota Tasik Malaya yang meminta daerahnya memiliki aset maksimal mungkin untuk menciptakan kawasan lingkungan kota yang bersih, yang indah, yang nyaman serta tentu yang sesuai dengan kaktiganya kebersihannya, keamanannya, dan ketertibannya semoga di tahun yang akan datang Kota Tasik Malaya dapat berhati Piala Adipura kembali Demikian Liputan Alung Rawawi dari Kawasan Simpang Pada Yungan di tempat penciptakan Alipah yang sangat fenomennya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kota Tasik Malaya Anda akan tiada bertemu